Kita harus ribut kepolisian dari tangan mafia Karena sepanjang mafia mensuplai impus-impus atau apapun kepada polisi kita Mustahil ada kepastian hukum keadilan buat masyarakat yang lain Jadi apakah Putri Candrawati bisa dihukum mati atau tidak? Seharusnya bisa Karena pertama dari tindak pidana korupsi saja Orang bisa dihukum mati Apalagi Putri Candrawati ini diduga telah merusak semua institusi Dengan mengirim doa-doanya Sampai semua orang membela dia Padahal dia diduga pelaku Bukan lagi berpikir membela atau melindungi korban Itulah salah satu kerusakan institusi yang diakibatkan oleh doa itu Ketika kita bantah juga tanggal 7 bahwa tidak mungkin Dia berdali pokoknya Pokoknya diperkosa tanpa bukti Nah ini rusak ini Rusak secara berpikir rusak institusi Jadi bisa dihukum mati Tetapi seperti saya bilang tadi Saya lebih senang dia sadar dan bertobat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Pasal 27 mengatakan Setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan Tetapi dalam praktek Itu cuma kata-kata Pemanis bibir dan kemunafikan Makanya saya katakan Kita harus ribut kepolisian dari tangan mafia Karena sepanjang mafia mensuplai impus-impus Atau apapun kepada polisi kita Mustahil ada kepastian hukum Kali membuat masyarakat yang lain Sustamanya masyarakat Gelserot Itu makanya saya katakan Salah satu cara memperbaiki polisian Perbaiki mentalnya, rekrutmennya Dan perbaiki juga selerimennya Minimal 25-30 juta Satu bulan Supaya dia bisa hidup sederhana Kenapa harus 30 juta sebulan? Ada logikanya Untuk hidup sederhana ya Program pemerintah itu Suami istri dan dua anak Betul nggak? KB Berarti kan empat orang Makan paling murah berapa di warung? 10 ribu? Sama ada makan? Tidak ada 25 ribu paling murah Mungkin bali itu ya? 25 ribu 25 ribu Pak itu Berikut dengan minumnya ya Berarti kalau makan Empat orang 100 ribu Makan tiga kali sehari Berarti 300 ribu Satu bulan 30 hari Berarti 9 juta Itu baru makan Belum lagi Biar parkir Biar cicil rumah Cicil mobil murah Sinia misalnya Avanza misalnya kan Sekelasnya gitu ya Kemudian uang sekolah anak-anak Uang tol Uang parkir Maka saya hitung itu Kurang lebih 25 juta 5 jutanya buat ditabung Investasi untuk hari tua Apa itu tabungan asuransi Apa itu tabungan Investasi Nah Dia baru bisa hidup Benar Nah sekarang kita kasih dia Gaji di bawah UMR Tidak pernah naik pula Tapi yang lain semua naik BBM semua naik Lalu kita suruh dia hidup Kita ini mau nafik Akhirnya mereka mencari Kesehatan sendiri Dari para mafia itu Sehingga ketika orang miskin Melapor tanpa ada uang Tidak ditengok Tapi kalau mafia bikin laporan Disertai dengan doa-doanya Langsung diurus atensi Itu persoalannya Jadi mau sampai kapan Negara ini kita bikin Tetapi kalau kita lihat Kesehatan mereka Mereka dengan pendapatan Di bawah UMR Kesehatanannya jauh Melempaui pengusaha Banyak yang punya Bahkan seorang BJP Kemarin bisa naik Jep pribadi Dengan gaji 8 juta 9 juta Bisa punya Menggunakan Jep pribadi Kita pun yang pendapatannya 10 kali lipat dari situ Belum bisa Sesering itu pakai Jep pribadi Saya pakai Jep pribadi Itu karena beruntung Saya membela Pernah membela konglomerat Sehingga saya bisa Pakai Jep pribadi Jakarta manadu Jakarta kan begitu Nah bagaimana dengan Teman-teman yang lain kan begitu Tapi bagaimana ini Seorang BJP Bisa pakai Jep pribadi Nah kan gitu Kutang budi jadinya ya Nah Ya karena itu Ya Makanya ini Ini saya ada yang bilang Coba dilihat dulu Banyak sekali ya Ada 14 ribu yang pernah Tidak mungkin Pak Kamarudin Menjawab Tapi ini ruang biasa loh Ini ada TNI Marinir Harus diminta untuk Ya sesuai yang dengan Dimintakannya Tadi dari Fauzi Arianto Niko Zu Saya pendukung Jokowi Tapi jika tidak ada Keadilan bagi Joshua Maka bye-bye PDIP 2024 Oke Itu adalah pilihan ya Oke Handi Nugroho bagaimana Jika Bu Irma dan Pak Kamarudin Si Manjuntar Dicalonkan jadi Presiden 2024 Pasti beres Indonesia Sudah merdeka Nih Jadi tadi ada yang bilang Tolong sering-sering dilihat Terus ada yang bilang Tolong jangan dilihat HP Jadi saya melihatnya Sekali-sekali Karena sebenarnya Pembicaraan ini Sangat Menyenangkan Ini semua adalah Dukungan Dukungan Jadi Bagaimana Apakah PC bisa dihukum Mati Karena dia sudah Terlalu banyak Dari Zuru Fikar ST Sudah terlalu banyak Melakukan kejahatan Yang luar biasa Tetapi Mau melawan hukum Lalu juga Menyuap Dengan cara Banyak doa Kepada seluruh Institusi negara Kenapa PC Tidak ditahan Mungkinkah Dia terus Memberikan Doa Oke Terus Kenapa Tidak kelar-kelar Nah Jadi Ini juga Netizen Ini Polling Siapa yang setuju Bahwa Kita membuat Polling Tentang Sambo Dan Putri Candrawati Dan kelompoknya Lalu Juga Disini Disebutkan Bahwa Semua Sudah jadi Presiden Ini jadinya Siap-siap Aku mengingat Saudaraku Orang-orang Batak 2024 Janganlah kalian Dungu lagi Memilih Dia itu Karena Tano Batak Berduka Memakan buah Si Malakama Haryas Pilihan kalian Yang lulu Horasian Dano Toba Baik Baik Kenapa Bagaimana Memperbaiki Tatatan Bernegara Sudah rusak Di segala bidang Akibat Rezimbo Brok Oke Ini Sebagian besar Ini memang Kekecewaan Dan kemarahan Ini kita lagi Membicarakan Bahwa Yang tadi Dibilang oleh Itokamarudin Kasus Sambo ini Seperti Kotak Pandora Yang ketika Dia sudah dibuka Sudah tidak bisa Ditutup lagi Dan yang lainnya Jadi terlihat Ya kan Ada yang bilang Ini seperti Gunung es Hanya atasnya Begitu Dia meleleh Ternyata di bawahnya Banyak sekali Kasus-kasus Yang tadi Sebagian kita dengarkan Iya Dari Beliau Nah Bagaimana Hati-hati Bang Kamarudin Takut Tidak Bagaimana Apakah bisa Ini Sangat memilukan Apakah Bang Kamarudin Akan membongkar Satgasus Merah putih Dan kasus-kasus Destruction Of Justice Lainnya Oke Ini dijawab Terus Kita Akan Akan Menyelesaikan Dulu Nanti saya Mau ada Satu sesi Lagi Yang Lebih Lebih Pribadi Dengan Bapak Kamarudin Dimana Setelah ini Saya ingin Bercerita Tentang Sesuatu Yang bukan Urusannya hukum Tapi dijawab Dulu Boleh Tadi Jadi apakah Putri Chandrawati Bisa dihukum Mati Apa tidak Seharusnya bisa Karena Pertama Dari tindak Pidana korupsi Saja Orang bisa Dihukum Mati Apalagi Putri Chandrawati Ini diduga Telah merusak Semua institusi Jangan Mengirim Doa-doanya Sampai Semua Orang Membela dia Padahal dia Diduga pelaku Bukan lagi Berpikir Membela Atau melindungi Korban Itulah salah satu Kerusakan institusi Yang diakibatkan Oleh doa itu Dimana-mana Di seluruh dunia Kecuali urusan Perdisambo ini Orang memberi Simpati adalah Kepada korban Tetapi Khusus orang ini Lembaga-lembaga Terkait ini Atau lembaga-lembaga Yang Mulai daripada Polri Kompolnas Komnas 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 Perempuan LPSK Dan seterusnya Kok mereka ini Justru Berlomba-lomba Membela Membela pelaku Bukan bersimpati Kepada korban Nah Inilah Yang saya bilang Akibat dugaan Korupsi itu Atau Akibat daripada Doa itu Karena sangat Merusak Yang merusak Sistem hati Dan pikiran itu Harta Wanita Tahta Pujian Itu sangat Merusak Makanya Yesus bilang Akar segala Kejahatan Adalah cinta Uang Kalau kita Sudah Menganggap Uang itu Sebagai Tuhan Kita Atau Dewa kita Rusaklah Semua moral Kita Kira-kira Gitu Nah Jadi Itu baru Dari segi Aspek Korupsi Atau dugaan Korupsi Dari Aspek Pembunuhan Terencana Bisa Karena ancaman Hukuman Hukuman 340 Hukuman mati Disitu Dia akan Dikaitannya Dengan 340 Junto 338 Junto 55 56 Kemudian Selain itu Dia juga Menyebar Hoax Mengaku Diperkosa Di Duren 3 Pada tanggal 8 Ketika tidak terbukti Pindah ke Magelang Di tanggal 4 Ketika kita Sanggah Atau tidak terbukti Dalil dia Pindah ke tanggal 7 Ketika Kita bantah juga Tanggal 7 Bahwa tidak mungkin Dia berdalil Pokoknya Pokoknya Diperkosa Tanpa bukti Nah ini Rusak ini Rusak Secara berpikir Rusak Institusi Jadi bisa dihukum Mati Tetapi seperti Saya bilang tadi Saya lebih senang Dia sadar Dan bertobat Nah Kemudian Kenapa tidak ditahan Itu sudah jelaskan tadi Kenapa tidak ditahan Ya karena Faktor dorongan amplop Yang mempengaruhi Sikap batin Sehingga berlaku Buat dia Nilai-nilai kemanusiaan Buat yang lain Tidak berlaku Nilai kemanusiaan itu Si laki 2 dan Si laki 5 Kan gitu Tapi buat dia berlaku Karena doanya tebal Kan gitu